Intro Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki program study di bidang kesehatan, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia turut berkontribusi melakukan inovasi pengembangan teknologi VR tersebut pada pertengahan 2022. Vokasi UI mengembangkan laboratorium virtual dengan penerapan virtual reality, augmented reality, dan mixed virtual reality sebagai teaching factory bernama Sadewa VR Lab. Sadewa VR Lab dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran praktikum. Aplikasinya didesain agar mudah diakses dan ramah digunakan, serta aplikatif untuk klien yang mengalami permasalahan neurologi, keterbatasan gerak, motorik, dan juga kognitif, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Ketua Departemen Kesehatan Terapan UI Muhammad Hidayat Syahid mengatakan, laboratorium virtual ini akan menjadi pusat teknologi informasi untuk mengembangkan Amers, Metaverse, dan teknologi digital lainnya, seperti Non-Fungible Token atau Decentralized Finance. Namun dalam menggunakan aplikasi, memerlukan pendampingan dari profesional seperti okupasi, terapis, fisioterapis, dan profesional kesehatan terkait. Ini adalah Sadewa VR Lab. Sadewa ini memang diperuntukkan untuk aplikasi VR yang berbasis sebagai kehilmuan dari fisioterapi dan okupasi terapi. Dan aplikasinya didesain untuk dapat digunakan user secara langsung, baik itu pasien yang ingin kembali berlatih melakukan aktivitas fungional lagi. Selain untuk pendidikan dan praktikum, aplikasi virtual juga akan diaplikasikan secara langsung sebagai program terapi pada pasien di klinik Vocation Wellness Center, yang merupakan klinik terapi di Vokasi UI. Diharapkan pengembangan teknologi VR dapat memperkaya aplikasi nyata keilmuan kesehatan terapan, khususnya terapi okupasi, fisioterapi, dan administrasi rumah sakit. Ronaldo Jerry, JAK TV Sub indo by broth3rmax